Pemirsa Kacap Dikda Talaut menyerahkan piagam penghargaan bagi siswa berprestasi di Talaut. Kepala Jabang Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Talaut, Meri Supit, mengapresiasi dan menyerahkan piagam penghargaan bagi ketiga siswa yang ada di SMA Negeri Satu Lirung. Diketahui ketiga siswa asal SMA Negeri Satu Lirung tersebut berhasil menjadi juara pada tiga kategori yang berbeda. Yaitu juara satu pada kategori Nasional English and Science Olympic 2023, juara dua Olimpiade Sains Pemuda Indonesia atau Opsi 2023, serta juara kedua panjat dinding yang digelar Universitas Samratulanggi Manado tahun 2023. Pertama-tama saya sebagai Kepala Jabang Dinas turut berbangga atas prestasi yang sudah anak-anak berikan, yang sudah mereka tunjukkan secara khusus di SMA Negeri Satu Lirung. Dan tentunya kebanggaan ini patut kita berikan apresiasi terhadap anak-anak yang sudah membawa nama harum. Dan tentunya keberhasilan ini juga bukan dengan sendirinya, tetapi juga atas kerja keras dari Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing anak-anak ini sehingga mereka bisa mendapat juara satu. Kiranya, kami sangat berharap dari apresiasi ini, tentunya anak-anak tetap semakin lebih bermotivasi dan lebih semangat lagi untuk berprestasi. Keduanya mengapresiasi prestasi ketiga siswa tersebut di mana telah berhasil dan mengarumkan nama baik Kepupaten Talaut. Terlebih nama baik SMA Negeri Satu Lirung pada ajang tingkat nasional. Dari Talaut, Alfred Tumanum melaporkan untuk Kawanua TV.